selamat menikmati teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca apakah itu teks eksplanasi? teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai fenomena alam sosial dan budaya yang terjadi di sekitar kita struktur dari teks eksplanasi adalah sebagai berikut yang pertama pernyataan umum kedua daratan penjelas ketiga interpretasi mari kita bahas satu persatu tentang struktur teks eksplanasi yang pertama pernyataan umum pernyataan umum adalah bagian yang berisi tentang penyampaian topik atau permasalahan yang menerangkan proses kenapa serta bagaimana suatu fenomena entah itu kejadian alam atau sosial bisa terjadi yang kedua yang kedua deretan penjelas deretan penjelas adalah bagian yang isinya tentang urutan proses terjadinya sebuah fenomena berdasarkan urutan waktu atau urutan proses ketiga interpretasi interpretasi adalah bagian penutup yang pada umumnya berisi mengenai penegasan atau kesimpulan dari struktur-struktur di atas apa yang membedakan teks eksplanasi dengan teks lainnya perbedaannya terletak pada ciri-cirinya ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut yang pertama teks eksplanasi dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan kedua teks eksplanasi membahas kejadian yang sifatnya keilmuan atau ilmu pengetahuan yang ketiga teks eksplanasi bersifat informatif selanjutnya menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran penggunaan peta pikiran dalam menuliskan informasi dari teks eksplanasi dapat memudahkanmu untuk memahami isi teks hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat peta pikiran yaitu membaca atau mendengarkan teks eksplanasi secara keseluruhan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tersebut mengambil kata kunci dari ide pokok yang telah ditentukan dan menuliskan kata kunci tersebut ke dalam peta pikiran anak-anak teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku ciri-ciri kata-kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah dalam kalimat efektif terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis kosa kata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada kata-kata baku digunakan dalam acara resmi seperti upacara rapat dan diskusi ilmiah nah anak-anak hari ini kalian telah belajar materi teks eksplanasi semoga setelah belajar materi ini kalian dapat memahami isi teks eksplanasi yang kalian dengar dan kalian baca ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillahi rabbil alamin tetap semangat walau belajar dari rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh